Asal Mula Pohon Cendana Alkisah di Pulau Timur bagian paling timur ada sebuah kerajaan besar yang bernama Samoro Oan. Kerajaan itu diperintah oleh Raja Manekbot, seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia dianugerahi dua orang anak. Anaknya yang pertama adalah seorang putra dan diberi nama sesuai dengan nama neneknya yang telah meninggal, Bria Bot. Sedangkan anaknya yang sulung, yaitu seorang putri bernama Cendana. Kelahiran putri Cendana melalui suatu perjuangan panjang. Setelah bertahun-tahun Raja dan Permaisuri memohon kepada sang pencipta, akhirnya harapan mereka terkabul. Semula, kerajaan Samoro Oan memang cukup makmur. Tetapi dengan adanya putri Cendana, seluruh wilayah kerajaan bertambah makmur. Ia juga dapat mengobati orang, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai Dewi Pemberi Berkah atau Dewi Penolong. Rakyat sangat setia terhadap raja. Hal itu tercermin dari setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru kerajaan untuk mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan. Putri Cendana yang cantik dan perkasa diberi mandat penuh oleh para pemangku-pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara tersebut. Ia selalu dibantu oleh seorang yang bernama Clara, yaitu pembantu kepercayaannya. Wajah Clara ini mirip dengan putri Cendana. Upacara ini rutin dilaksanakan di sebuah bukit yang sakral menurut kepercayaan warga setempat. Berrek Maun, putra raja kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya yang berhalangan menghadiri upacara hari-hari bersejarah di kerajaan. Ia kemudian jatuh cinta pada putri Cendana. Ia menyampaikan hasratnya untuk mempersunting putri Cendana kepada ayah ibunya. Maka raja dan permaisuri memanggil para tua-tua adat kerajaan. Raja Kaijilu berbicara demikian. Karena putra saya ingin mempersunting putri Cendana, putri raja Samoro-Oan, maka kalian saya utus untuk memberitahukan ini kepada yang mulia raja dan permaisuri. Sampaikan salamku buat keluarga. Mendapat pesan dari raja Kaijilu itu, maka berangkatlah mereka. Hari masih pagi, bunga-bunga seakan-akan bangun dari tidurnya yang panjang. Para utusan meninggalkan kerajaan. Menjelang mentari di telan kegelapan, mereka tiba di kerajaan Samoro-Oan. Mereka disuguhi sirih dan pinang sebagai lambang persahabatan. Angin apa yang membawa tuan-tuan bertandang ke negeri kami? Tanya sang raja. Begini yang mulia. Kami diutus kemari untuk menyampaikan berita bahwa putra raja kami ingin mempersunting putri raja Samoro-Oan yang cantik dan perkasa jika yang mulia dan permaisuri merestui. Jawab Nahak, sang pemimpin rombongan. Baik. Tetapi berhubung putri kami tidak berada di sini, kami belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Kami akan memberitahukan hal ini kepadanya, baru bisa kami berikan jawaban yang pasti melalui utusan khusus. Beritakan ini dan sampaikan salam buat yang mulia permaisuri dan seluruh kerajaan Kejilu, kata raja Samoro-Oan. Sekembalinya utusan raja Kejilu, maksud kedatangan putra raja Kejilu disampaikan kepada putri cendana. Putri cendana menerimanya dengan tersipu malu. Hal ini diketahui oleh Clara. Clara ingin menggagalkan hubungan mereka. Maka sambil mengamati keadaan, Clara menyusun siasat. Ia bagaikan singa berbulu domba. Pada suatu hari yang cerah, putri cendana mengunjungi kekasih pujaan. Ia didampingi Clara. Clara menggunakan kesempatan emas itu untuk mencelakakannya. Ketika sudah jauh dari kerajaan, perjalanan itu melewati lereng-lereng gunung yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Tiba-tiba, Clara mendorong putri cendana dari atas kuda. Putri cendana jatuh terlempar sampai ke sungai. Kudanya dibunuh. Disangkanya putri cendana telah mati. Lalu Clara menyamar sebagai putri cendana pergi menemui Berek Maun. Ia pun disanjung dan dipuja-puja oleh Berek Maun. Ternyata nasib putri cendana tidak seperti yang diduga oleh Clara. Ia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran, seorang petani yang pada waktu itu sedang mengair ikan menolongnya. Dengan menggunakan obat tradisional, istri Seran mengobati putri cendana hingga sembuh. Seran dan istrinya tidak tahu bahwa putri yang ditolong mereka itu adalah seorang putri raja. Sebaliknya, putri cendana merasa enggan memberitahu siapa dia yang sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, putri cendana menyerahkan beberapa keping perak. Kembalilah ia seorang diri ke kerajaan dengan menunggang seekor kuda yang dibelinya dari Seran. Kisah kejahatan Clara terhadap dirinya diceritakannya kepada sang raja dan permaisuri. Hari itu juga, raja permaisuri putri cendana ditambah bala tentara kerajaan pergi menemui Clara. Clara tersentak ketika melihat mereka dan sejumlah besar laska kerajaan yang dipimpin langsung oleh pangeran Briabot. Clara, rupanya kau berhati busuk. Ternyata selama ini kau menyimpan dendam terhadapku, padahal aku tidak pernah menyakitimu. Kau mencelakanku agar kau menjadi istri pangeran. Bohong, jawab Clara. Aku adalah putri raja, kata putri cendana. Lama mereka berdebat, akhirnya putri cendana berkata, Akan kutunjukkan bahwa akulah sesungguhnya putri cendana itu. Ia pun mundur beberapa langkah. Kemudian ia berlutut sambil mengarahkan kedua tangannya ke langit. Hujan pun turun dengan deras diiringi bunyi halilintar. Seketika itu pula, Clara hilang entah kemana. Sedangkan putri cendana menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Pohon itu memancarkan aroma wangi semerbak. Pohon itu kemudian diberi nama pohon cendana. Pohon tersebut kemudian berkembang biak memenuhi pulau timur. Oleh karena itu, pulau timur disebut juga dengan nama Nusa Cendana. Sekianlah cerita mengenai asal mula pohon cendana. Terima kasih. Terima kasih.